Intro Inilah alasan Diana Tegah jebloskan mertuanya yang berusia 78 tahun ke penjara Diana menyinggung soal harga diri sehingga Tegah melaporkan ibu dari suaminya Kuasa hukum Diana, Andri Rahmat Martanto menjelaskan Perseteruan menantu dan mertua tersebut berawal saat suami Diana Subroto Adi Wijaya meninggal karena sakit pada 2 Desember 2022 Diana dan Subroto menikah pada 18 April 2016 Pernikah mereka tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Dengan Akta Perkawinan No. 3578KW190420160001 Setelah menikah, keduanya tinggal di Surabaya dan menjalankan bisnis bersama Bisnis yang sebelumnya dikelola Diana juga diserahkan kepada suaminya Termasuk komunikasi dengan relasi bisnis Di perjalanan penikah mereka, Subroto jatuh sakit dan Diana pun membawa sang suami Ke rumah sakit di Solo di bawah perawatan Profesor Dr. Dr. Terawan Serta ke Geraha Amerta RSUD Dr. Sutomo Surabaya Sepulang dari Geraha Amerta, Diana merawat suaminya di rumah selama 3 pekat Setelah itu, keluarga suaminya datang untuk menjemput Subroto untuk dirawat di Jombang Menurut Andri, penjemputan suami Diana oleh keluarga mertuanya dipicu pertikaian akibat beredannya isu Yang menyebut bahwa Diana menyekap suaminya yang senang sakit Keluarga besar mertua ibu Diana membawa suaminya pulang ke Jombang pada 7 November 2022 Itu hanya berselang sehari setelah ada pertikaian karena ada tudingan penyekapan itu ujar dia Sejak saat itu, Diana tak lagi merawat suaminya Lalu pada 27 November 2022, Diana mendapat kabar jika suaminya kembali masuk rumah sakit Dan dinyatakan meninggal dunia pada 2 Desember 2022 Setelah pemakaman, Diana meminta KTP dan ponsel suaminya yang disimpan keluarga besar mertuanya KTP tersebut diperlukan untuk mengurus administrasi Sementara ponsel mendiang suami dibutuhkan karena terdapat file-file penting terkait bisnis yang dijalankan bersama Selain meminta KTP dan ponsel suaminya, Diana juga meminta sepasang cincin kawin dan berlian yang disimpan ibu mertuanya Kliennya tersebut sebenarnya sudah berulang kali meminta secara baik-baik KTP dan ponsel suaminya Maupun cincin kawin dan berlian yang dititipkan sang suami kepada ibu mertuanya Namun permintaan tersebut tidak pernah dikupris oleh Yeni, ibu mertuanya Diana pun menampu jalur hukum dengan melayangkan pengaduan masyarakat ke Polsek Jombang Kota dan somasi ke ibu mertuanya Sebenarnya sudah sering diminta baik-baik, tapi karena permintaan secara baik-baik itu tidak dihiraukan Kami kemudian melayangkan aduan ke polisi Kami juga sudah melayangkan dua kali somasi, tapi diabaikan ungkap Andri Menurut Andri, sikap dan perilaku ibu mertuanya serta tudingan miring terhadap Diana Sebagai penyebab kematian sang suami, membuat Diana memilih untuk terus melanjutkan penanganan kasus tersebut ke polisi Sebenarnya lanjut dia, Diana tidak mempersoalkan nilai dari cincin dan berlian Maupun ponsel yang disimpan ibu mertuanya Namun karena persoalan harga diri, kliennya itu terpaksa melaporkan mertuanya ke polisi Kemungkinan dihentikan? Tidak, ini akan tetap lanjut Diminta baik-baik tidak bisa, so masih diabaikan Di mediasi polisi juga tidak ada titik tamu Proses sudah sejauh ini akan tetap lanjut, kata Andri Selain melaporkan sang mertua, Diana juga melaporkan kakak ipannya Sutikno Atas kasus dugaan pencurian dan penggelapan uang dalam rekening milik almarhum suaminya Subroto Adiwijaya alias Wasing Sutikno dilaporkan ke Polis Jombang berdasarkan bukti adanya mutasi keuangan Dalam bentuk transfer dan penarikan uang tunai pada rekening milik suaminya pada November sampai Desember 2022 Diketahui, menantu melaporkan mertua bernama Yeni Sulistiyawati di Polsek Jombang Kota pada awal Juli 2023 Dalam laporan disebutkan bahwa Yeni, warga jalan Wahid Hashim kecamatan Jombang Melakukan penggelapan parang berupa sepasang cincin kawin dan sebuah belian milik Diana Dan almarhum suaminya Subroto Adiwijaya alias Wasing yang disimpan oleh Yeni Selain cincin dan belian, Yeni juga diduga menyimpan KTP dan ponsel milik almarhum suami Diana Kini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan hukuman penjara selama 3 bulan 21 hari Kepada Yeni Sulistiyawati dalam sidang yang digelar selasa 2 Januari 2024 Dalam putusan Majelis Hakim, Yeni terbukti secara sah melakukan penggelapan Setelah dilaporkan oleh menantunya sendiri, Dian Suwita Menyatakan terdakwa Yeni Sulistiyawati telah terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah Melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kata Ridwansyah saat membacakan putusan Majelis Hakim PN Jombang sasa petang Dalam putusannya, Hakim memerintahkan Yeni menjalani tahanan sebagaimana putusan Dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalani Kedua, menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dan 21 hari ungkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!